Sedara Kompas Pagi menjadi bagian 13 tahun perjalanan Kompas TV dipercaya menjadi referensi berita berkualitas dengan independensi, mempererat kebersamaan dan menjaga Indonesia bersatu. Dan inilah persembahan kami untuk sahabat setia Kompas Pagi. Setiap hari, sebelum matahari benar-benar bersinar, Kompas Pagi siap mengawali hari Anda dengan beragam berita sebagai teman terpercaya. Kami sajikan informasi dari berbagai penjuru, menjangkau setiap sudut dengan laporan langsung. Berita terkini, rangkuman berita, wawancara penting, berita lokal hingga internasional, semua kami hadirkan dengan cermat. Secara psikologis, pertama, news itu 24 jam. Dan pada saat orang bangun, maka dia akan bisa melihat informasi itu dan mendapatkan dari Kompas Pagi yang disediakan oleh Kompas TV saat itu. Lalu yang kedua juga, ini adalah sebuah bukti bahwa memang informasi itu tidak pernah lepas di seharian kita. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang membuat Kompas Pagi itu ada. Bahwa Kompas TV hadir melalui Kompas Pagi. Sebuah perjalanan yang penuh warna dan kisah, berbagai cerita dan berita yang tak pernah berhenti. Dari hari pertama hingga kini, 13 tahun sudah Kompas TV melangkah. Berbagai tantangan tak menyurutkan komitmen kami untuk menyajikan berita berkualitas. Perubahan teknologi hingga dinamika dunia penyiaran membuat kami terus beradaptasi dan berkembang. Berikan informasi akurat dan tepercaya. Saat ada peristiwa yang membutuhkan keputusan breaking news misalnya, di jam-jam itu kita mengalami keterbatasan narasumber yang mungkin kita perlukan untuk minta informasi, mengklarifikasi, dan sebagainya. Nah ini semuanya harus dihadapi. Dan kami yakin bisa dilewati tentu dengan semangat dan keyakinan bahwa bekerja atau rutinitas harian di Kompas TV itu bukan sekedar bekerja, tetapi ibadah dan karya. Jadi selalu have fun. Usia terus bertambah bukan berarti bisa bermegah. Konsisten dalam karya dan peran. Bersatu membangun Indonesia penuh harapan. Indonesia bersatu. Selamat ulang tahun ke-13 Kompas TV. Tim Liputan Kompas TV. Tim Liputan Kompas TV.